Intro Ada-ada saja cara warga dalam mengisi hari ulang tahun kemerdekaan seperti yang dilakukan oleh Setia Dharma, salah satu pedagang kaki lima yang ada di jalan lahu kota belitar tersebut. Dengan memakai seragam sebagai anak sekolah dasar atau SD yang lengkap dengan topi, dasi dan juga sepatu warna hitam pedagang gorengan dan jadah bakar ini sukses membuat penasaran warga yang kebetulan lewat di lapak dagangannya. Tak hayal, banyak pengunjung yang mengabadikan momen lucu tersebut menggunakan kamera handphone untuk sekedar mereka upload ke media sosial. Salah satu pengunjung mengaku selain unik, pakaian dan juga gaya penyajiannya yang lucu serta selalu berjoget membuat pengunjung yang datang bisa terhibur. Selain untuk mengisi hari kemerdekaan dan rasa cinta kepada tanah air, hal ini juga dilakukan untuk menarik minat para pelanggan. Tadi sih gak sengaja sih liat status dari temen di WA sih, terus kok ada yang jualan pakai pakaian kayak gini, penasaran akhirnya saya nyari ke sini, saya tanya-nya ke temen, ternyata alamatnya di sini, langsung aja ke sini sih. Unik mas ya ini ya? Unik banget sih. Pakai pakaian apa mas? Pas tanggal 17 aku tuh siap mas ya, totalitas sih, saya liat sih. Pakai apa? Pakai pakaian anak sekolah sih, pakai anak SD sih. Memakai seragam SD ini saya sudah satu mingguan ini. Tujuan saya untuk memakai seragam ini adalah selain memeriahkan UTRI yang ke-75, saya juga untuk menarik perhatian juga biar menambah omset aja untuk menambah pelanggan. Ada perkembangan mas? Ya alhamdulillah perkembangannya lumayan. Diharapkan di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini, masyarakat bisa lebih menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah kukur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari Blitar Jawa Timur, Sukoramah dan melaporkan.